Kembali dengan informasi pertama, pemirsa kecelakaan hebat kembali terjadi. Satu unit bus pariwisata mengalami remblong hingga menabrak dua minibus dan dua roda dua di jalur alternatif mudik dan wisata Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jumat Sore. Akibat peristiwa tersebut, sembilan orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Beginilah kondisi bus pariwisata yang terguling dan rusak parah akibat remblong sehingga menewaskan sembilan orang dan puluhan lainnya terluka di kawasan jalur alternatif mudik dan pariwisata Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jumat Sore. Sebelumnya diduga kuat bus pariwisata ini membawa puluhan penumpang yang diduga telah berwisata ataupun mudik dari arah Cisarwa Lembang menuju Kota Cimahi. Namun naas, tiba-tiba rembus blong dan menabrak dua minibus serta dua kendaraan roda dua dari arah Cimahi menuju jalur lembang. Menurut salah satu saksi, ASEP, bus menghantam dua minibus dan motor dari arah perlawanan. Banyak korban yang terluka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga Jumat malam, petugas kepolisian dibantu Tagana, TNI, dan warga mengevakuasi korban dan puluhan korban luka yang langsung dilarikan ke rumah sakit Cibabat, Kota Cimahi.